Oke baiklah pada tahapan ketiga ini kita akan coba untuk meng-input daftar persediaan dari CV Roti Jaya dimana untuk daftar persediaan disini ada banyak ya ada 7 persediaan ada roti tawar itu sebagai produk jadi kemudian ada terigu, biang roti, gula, bahan pengawet dan seterusnya ini adalah sebagai bahan baku dan penolang oke langsung saja disini untuk meng-input daftar persediaan ini caranya adalah kita masuk ke menu inventory lalu kita masuk ke item list oke lalu disini kita langsung pilih new untuk membuat nama barangnya atau persediaan barang yang baru new lalu kita masukkan satu-satu yang pertama adalah untuk M01 ini ya M01 nama produknya adalah roti tawar ya ya seperti ini perhatikan nah untuk roti tawar karena ini adalah jenis barangnya produk jadi maka disini yang pertama kita checklist semua dulu oke untuk yang I buy this item ini kita non checklist kanan karena ini produk jadi otomatis kita tidak tidak membeli produk ya karena kita memproduk membuat produk jadi otomatis jika sudah ada persediaan produk jadi seperti ini maka kita tidak perlu membeli tetapi disini untuk I sell this item karena ini adalah produk jadi kita otomatis pasti menjual maka disini untuk yang I sell this item ini kita link atau kita hubungkan ke akun penjualan kemudian I inventory this item otomatis karena ini produk jadi ini akan menjadi persediaan bahan baku sorry ini akan kita link ke persediaan bahan eh persediaan produk jadi seperti ini oke kalau sudah seperti ini kita atur untuk buying detailnya disini ya ya item listnya selling detail sorry nah selling detailnya ini satuannya kita buat buah karena disini untuk roti tawar satuannya buah kemudian ini kita link ke PPN atau kita aktifkan PPNnya Oke kalau sudah seperti ini kita oke ya ignore saja lalu yang kita akan input yang kedua new lagi disini yang kedua adalah m02 kodenya disini m02 namanya adalah terigu kemudian ini pun sama yang pertama karena ini adalah untuk yang produk kedua adalah bahan baku dan penolong otomatis karena adalah persediaan bahan baku otomatis kita pasti akan membeli membeli bahan baku ini kita link ke harga pokok penjualan kemudian inventory nya ya kita tidak tidak menjual bahan baku dan penolong otomatis I sell this item ini kita tidak usah checklist kita langsung ke sini nah untuk inventory this item ini otomatis ini akan menjadi persediaan bahan baku dan penolong berarti yang ini key use kalau sudah seperti ini bayang detailnya jangan lupa nih satuannya adalah kilogramnya kilogram ini ke PPN satu sellingnya pun sama ya seperti ini kalau sudah oke ya lalu masuk yang ketiga ya ya lakukan seperti sampai M07 karena semua adalah bahan penolong lakukan sama persis seperti yang persediaan nomor dua nih ke yang ketiga adalah M03 biang roti ini sama ke harga pokok ini sama ke persediaan bahan baku dan penolong ini otomatis pun akan sama kilogram oke lanjut yang selanjutnya yang keempat M04 ini adalah gula seperti ini sama ceklis yang ini sama yang ini oke langsung yang kelima M05 ini adalah bahan pengawet ceklis ini juga sama Oke yang keenam ini adalah mentega dan yang terakhir adalah yang ketujuh M07 garam oke untuk input eh apa nama barang selesai sekarang kita akan coba input untuk saldonya baik nilai kuantitasnya maupun harga satuannya kita masuk ke kon inventory ya kemudian kita masukkan disini ini untuk di kolom kontit kita masukkan kuantitasnya disini yang pertama 50 kemudian 150 lalu 5 20 25 dan 6 Oke selanjutnya untuk meng-input harga satuan ya ini untuk unitnya sudah kuantitasnya sudah masuk semua sekarang kita untuk input harga perjuditnya kita masuk ke jas inventory ya lalu kita link ini ke persediaan bahan baku dan penolong continue kayak disini jangan lupa tanggalnya ya kita buatkan ini adalah saldo awal berarti 1 Desember 2018 ke untuk maju-maju ini severoti jaya ini 2018 Oke benar lalu memonya ini anggaplah ini saldo awal persediaan Oke lalu sekarang kita input untuk nilainya masing-masing harga pokok atau harga per unit masing-masing dari persediaan ini yang pertama untuk yang kode M01 atau roti tawar ini adalah 13.500 lalu yang kedua adalah 8.960 lalu 25.000 lalu 12.680 lalu 20.000 10.150 dan 8.000 Oke seperti ini jika sudah selesai kita record Oke kita lihat jurnalnya dari sini bisa ini adalah 2018 ya 1 Desember 2018 ya ini jurnalnya seperti ini Oke close Oke saya rasa itu cara untuk meng-input persediaan dari CV roti jaya selanjutnya kita akan bahas mengenai ke transaksinya ya kita habis ini ke transaksi Oke kita akan lanjutkan untuk transaksi ini data-data transaksi ini ke pertemuan berikutnya terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih